Ya pemirsa, Polda Jambi berhasil mengidentifikasi korban lainnya dalam kasus ruda paksa yang melibatkan seorang mahasiswa di Jabi. Namun hingga saat ini, para korban belum melaporkan tersangka ke pihak kepolisian. Polda Jambi telah berhasil mengidentifikasi adanya korban lainnya dalam kasus ruda paksa yang melibatkan seorang mahasiswa berinisial EZA 19 tahun. Kasus ini terungkap setelah EZA ditahan karena meruda paksa seorang mahasiswi berinisial RV. 18 tahun yang merupakan teman tersangka di sebuah kampus swasta di kota Jambi. Di reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira menyampaikan bahwa pelaku berinisial EZA ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Tak hanya RV, polisi juga mengidentifikasi adanya korban lainnya dan berusaha berkomunikasi terhadap korban lainnya namun korban lainnya belum bisa diambil keterangannya. Berdasarkan informasi yang didapat bahwa korban lainnya bukan hanya dari kalangan mahasiswi, melainkan juga ada dari rekan tersangka. Selanjutnya, sampai saat ini para korban lainnya belum membuat surat laporan kepolisian terhadap tersangka. Namun, pihak kepolisian berusaha meminta keterangan terhadap korban-korban lainnya yang sudah teridentifikasi. Sudah menunggu dari beberapa hari lalu, hari ini kami dari Direkorat ingin menyampaikan kembangan perkara yang ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian. Yang pertama, terkait masalah update kasus kemerkosaan mahasiswi, selesai kegiatan mafala. Rekan-rekan sekalian, kami sampaikan bahwa satu persangka sudah dilakukan penahanan. Kemudian, perkembangannya, kita menidentifikasikan ada korban-korban yang lainnya. Kita sudah bisa menidentifikasikan. Hanya terhadap korban-korban lainnya ini, belum dapat diambil keterangan. Nah, identifikasi kita, perkembangannya ini bukan hanya mahasiswi, tapi juga rekan daripada tersangka. Nah, perkara ini bukan berhenti karena korban lainnya tidak membuat laporan, tapi kita berusaha untuk terus mendapatkan keterangan dari perkembangannya yang sudah kita dapatkan identifikasinya. Oke, perkembangannya rekan-rekan sekalian, kalau boleh tahu identifikasinya, ini solidifikasinya. Nanti Kak Subit kalau kita menyampaikan, silakan kasih misalnya ya. Siap. Yang jelas, kita sudah bisa mengidentifikasikan, tapi belum kita berhasil periksa atau belum kita dapatkan perangannya. Tidak, tidak ini mengurangi dari penyidikan yang kita lakukan. Ya, intinya, penanggungan tidak menjadi petunjuk dari kaksa terkait korban-korban lainnya yang dilakukan perusahaan. Karena fakta dari perkara ini sudah bisa diperketika. Ini hanya penambahan korban saja, yang sudah kita berhasil mengidentifikasikan. Ada yang ada dikongsi? Sudah tahap satu, mudah-mudahan makanya tadi saya bilang, mudah-mudahan tidak sebagai petunjuk yang harus kita berhasil mengatasi. Karena perkara ini sudah kita yakini, konfusnya sudah jelaskan. Sudah ada perkara ini, sehingga menambah saksi perban yang saat ini belum mendapatkan keterangannya. Oke?